Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Jika menuturkan kandidat Capres dan Capapres yang menempati peringkat kedua dan ketiga akan berkoalisi di putaran terakhir. Biasanya yang selalu bersatu itu, yang nomor dua, artinya partai yang ranking, rankingnya ya bukan nomornya, ranking dua dan nomor tiga biasanya itu. Sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004, terbanyak partai. Begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Ini tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal Apo 3, maka yang menentukan suara itu yang terakhir, di mana diarahkan partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.